Merakit mesin kanter 4D34110 Oh ya teman, saya disini bersama anak saya Saya mengajarin, memberi pelajaran buat dia untuk bekal di sekolahnya nanti ya Memasuki SMK di tahun ini Disini saya suruh dia memasang kontrut pada keras Untuk mengetahuin kepresisian daripada metal ya Metal pada keras, yaitu pada stang share atau kontrut Dan disini sudah ditemukan kepresisiannya Biasanya memakai plastik gauge ya Tapi disini kita memakai isting Jadi ini sudah cukup bagus Untuk jalo olir juga sudah bagus Dan disini juga kita men-test satu persatu liner dengan piston barunya Dan piston ini kita masukkan, kita putar 30 derajat Jangan lupa kita olisi dengan oli atau solar ya Biar tidak ada terjadi gesekan Dan disini disemua ditemukan dengan bagus Tidak ada kelonjongan, seret, ataupun hal-hal yang lain Biar kita nanti bisa memasukkan dan menyetel ring ya Disini ringnya kita buat 25 Kita minta 25 ya Nah disini langsung kita pasang Metal duduk Saya suruh langsung dia memasang Biar dia tahu cara masangnya Walaupun sedikit kaku tangannya ya Nanti lama-lama hal biasa Karena ini bukan hal yang kedua kali Untuk saya ajarin anak saya Sudah beberapa kali ya Tapi masih seperti ini aja dia Tapi maklumlah dia masih anak ABG Kini kita buat dia langsung yang mengerjakan Dan semuanya kita suruh dia memasang Dan ini juga perlu ya Kita pasang metal bulan Untuk mengetahui kepresisian Maju mundurnya keras Nah ini keras langsung kita pasang Saya suruh dia mengangkat Langsung dipasang dengan pelan-pelan Dengan sangat hati-hati Tapi jangan lupa Olesin dengan itu ya Oli yang kental itu Adiktif ya Saya biasanya memakai dengan adiktif oli Biasanya memakai oli 40 Tetapi disini biar dia bagus Saya memakai Oli adiktif Pengental oli Karena dia sangat bagus ya Untuk saat menital seperti ini Sebenarnya ada Alatnya khusus atau Seperti krim ya Tapi karena kita di lapangan seperti ini Tidak kita temukan Hal-hal seperti itu Oh iya teman Ini kita buat Dia di 18 kilo ya Pertama kita buat 10 kilo Untuk tahap kedua Kita tambahin 8 kilo lagi Nah dia mengeluarkan tenaga Untuk mengencangkan Cup ya Cup crank cup Nah dia sampai Belum mengambil kuda-kuda Nah biarlah Dia akan mengerti nanti ya Nah disini Sudah kita Putar Sedikit seret ya Karena kekentalan oli Adiktif tadi ya Tapi ini semua lancar Nah kenapa saya buat seperti itu Ya hal itulah yang saya lakukan Nah piston sudah kita masukin ya Satu persatu ya Disini Dan menggunakan rest spring Dan nanti pengencangannya Kita buat di 12 kilo saja 12 kilo saja Untuk Contrut ya Nah ini sudah kita mulai masukkan Pistonnya ke dalam Nah ini agak sedikit susah Karena anak saya Halnya yang seperti ini Yang tangannya sangat kaku Nah ini Packing set Lanjut kita pasang yang lain-lain Seperti Oli cooler Ya ini kita pasang Dan kita lengkapin semuanya ya Untuk ini Dari gear topnya Kita pasang lagi Oke disini Klep sudah Teskir ya Ini kita pasangkan Dengan memakai alat sederhana Seperti ini Alat press kayu Berlima memperbuna Memasukkan kuku klep Ya kuku klep Kedalam ini Nah sekarang sudah Kita pasangkan Slender head Dengan kekuatan Di 15 kilo Ya 15 kilo Nanti tahap kedua Akan kita kencangkan Sekarang kita memakai Atau memasangkan Topi klep Nah ini dia ya Dan lanjut Kita pasang Platuk Templar Atau piano Yang disebut orang Ini fungsinya Untuk menekan Klep Hisap dan buang Dan mengatur Hisap Buang Kompresi Ya Yang diputar oleh Ring press Nah semua Dikerjakan oleh Anak saya Mesin ini ya Dan ini sudah Lengkap Hampir 90% Untuk Pemasangan semua Dan semua Dikerjakan oleh dia Hampir 2 hari Dia kerjakan Kalau bagi saya sih Tidak lama Menkerjakan ini Tetapi Untuk anak saya Dia agak cukup Lama Tapi nanti kebiasaan ya Nah disini Supaya tidak ada Ketinggalan baut-baut Seperti munter Sedik kalang Bisa lebih baut ya Semua kita teliti Kita periksa Kekurangan Apa yang belum terpasang Apa yang belum Kita pasangkan Di mesin ini Nah lanjut Ini mesin Kita naikkan ya Dia naikkan mesinnya Dia yang turunkan juga Kemarin Oke teman-teman Demikianlah video ini Biar kiranya video ini Bermampat Untuk Anak-anak lain Anak-anak SMK Yang sedang belajar Seperti anak saya Yang memasuki SMK Tahun ini Oke terima kasih Atas video ini Yang banyak menonton Aku ucapkan Terima kasih Oke Nanti kita saksikan ya Channel berikutnya Untuk mesin yang hidup Setelah kita overhaul Nah terima kasih Teman-teman Atas semua Partisipasi Dan penontonnya ya Oke Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati